Situasi politik nasional usai pemilu masih jauh dari kondisi menyejukkan seruan people power yang digagas sejumlah tokoh politik pendukung calon presiden 02 menghadapi antiteksis dari kepolusian dan tak sedikit tokoh yang menolak rencana tersebut. Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Majen Purna Wirawan Kiflan Zain menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka kasus makar Egi Sujana habis kemarin. Kiflan mengaku tidak dapat memberikan pernyataan karena tidak hadir saat oras terjadi. Ia juga mengaku tidak mengenal para tokoh yang hadir saat seruan people power. Soal saya sebagai saksi untuk Egi Sujana yang omongannya tanggal 17 April yang people power. Saya dong saya nggak hadir di situ. Saya nggak bisa menerangkan dong karena nggak hadir di situ. Terus ada pertemuan yang tanggal 5 di rumah rakyat. Misalnya mengandai omongan saya, Sudahlah, nggak usah banyak omong. Datang aja dari tanggal 9 dari Banteng terus ke Bawaslu. Nggak usah kita ngomong-ngomong di sini. Kan tokoh-tokoh, pertemuan tokoh tanggal 5 itu membicarakan tentang kekurangan. Jadi untuk itu udah nggak usah banyak omong, saya bilang datangnya tanggal 9 kita Banteng terus ke Bawaslu. Rencana aksi people power pada 22 Mei diserukan sejumlah tokoh dari kubu 02 seiring dengan seruan adanya kecurangan dalam penghitungan pemilu 2019. Calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Uno pun menanggapi santai seruan people power dan meminta masyarakat tetap pada koridor hukum. Kedahulatan rakyat itu hak setiap individu, setiap warga rakyat itu. Dan kita pastikan semua kegiatan masyarakat itu harus melalui koridor hukum. Dan waktu konstitusi, jika kita bisa hadirkan pemilu yang jujur dan adil, tidak ada perlu kekhawatiran. Dan semuanya akan berlangsung dengan ramai. Aksi people power atau masyarakat turun ke jalan pada 22 Mei bertepatan dengan putusan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Aksi ini juga dilontarkan oleh tokoh nasional Amin Rais. Namun penolakan terhadap people power juga digaungkan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan di penjurutang air. Dari Jawa Barat, Majelis Ulama Indonesia Jabar Rahmat Safei menyatakan gerakan people power haram apabila mengandung unsur inkonstitusional. Safei menyebut saat ini banyak pernyataan yang tidak sesuai bukti karenanya apapun istilahnya, people power jangan diikuti. Di Maros, Sulawesi Selatan, sejumlah anggota dan pimpinan DPRD membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi pemilu 2019. DPRD Maros menolak gerakan people power. Ketua pengurus cabang NU Kabupaten Bogor juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak turut serta dalam aksi people power. Selanjutnya, Ketua MUI Kabupaten Indramayu Satori ikut mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan gerakan people power yang digaungkan untuk menolak keputusan hasil pemilu 2019. Dan di Kota Semarang, para tokoh agama juga menolak anjakan gerakan people power. Ketua pengurus cabang gerakan Nahdlatul Ulama Kota Semarang Yayi Haji Anasom meminta masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan gerakan people power. Tim Liputan, Siena, Indonesia. Konstalasi usai Pilipres bergerak progresif melayarkan apa yang digerakan, apa yang kita kenal dengan saat ini people power. Menolak hasil pemilu dan juga ada saling klaim kemenangan untuk mendapatkan kekuasaan. Situasi politik hari ini pun membuat sejumlah kalangan menyerukan persatuan dan juga kembali ke nilai-nilai kebangsaan untuk menghindari potensi konflik horizontal. Bagaimana sebetulnya meredam situasi saat ini agar tidak memberikan dampak yang berkepanjangan? Dan apa jalan keluar dari polemik usai pemilu yang terjadi hari ini? Kita akan diskusikan bersama dengan malam hari dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio. Sebelah kiri saya sudah ada Mbak Anita Wahid, Pegiat Keberagama. Selamat malam, Mbak Anita. Selamat malam, Mbak Anita. Apa kabar, Mbak? Baik. Baik, sehat. Di ujung sudah ada Kang Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif dari The Political Literacy Institute. Kang Gun, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anita. Sehat, Kang? Baik. Di tengah sudah ada Bang Reh Rangkuti, Direktur Eksekutif dari Lingkar Madari. Bang Reh, selamat malam. Malam, Mbak. Baik. Saya akan ke Bang Reh terlebih dahulu, deh. Kita sudah cukup sering ya, Bang, berdiskusikan mengenai ini, ya. Terakhir kita bicara soal rekonsiliasi, misalnya. Tapi, tampaknya belum ada sampai dengan hari ini faktanya demikian. Apa yang sebetulnya terjadi, sebenarnya Bang Reh? Ya, karena menurut saya, ya. Karena istilah saya itu ketidakmatangan berdemorasi. Jadi, sampai sekarang, semua orang merasa dirinya menang, gitu. Tapi, sebetulnya tidak didukung oleh fakta-fakta yang cukup untuk mengatakan hal itu, gitu. Nah, yang kedua, karena ada perasaan dicurangi, gitu. Tapi, pada saat yang bersamaan, kecurangan itu diharapkan supaya diserahkan kepada institusi yang memang punya kewenangan untuk mengadvokasi berbagai kecurangan itu. Tapi, juga tidak diserahkan, gitu. Jadi, ada suasana yang bayangan saya adalah, orang bergerak melalui ikut Pemidu, tapi sebetulnya bukan dengan etos demorasi, kira-kira gitu. Lebih banyak karena etos apa, ya. Ini yang menjadi persoalan. Bagi saya, kalau menarik sebetulnya, Pemidu 2019 ini, kalaupun kita sekarang mengatakan ada tingkat partisipasi hampir mencapai 81 sekian persen, gitu. Tapi, itu murni, apakah itu murni bekerja karena orang merasa bahwa sama-sama berkepentingan menjaga demorasinya, gitu. Saya rasa, itu perlu kita tinjau ulang. Jangan-jangan sebetulnya orang datang ke Pemidu sekarang, tingkat partisipasi yang tinggi itu, tidak didorong oleh semangat yang saya sebut tadi etos berdemokrasi. Justru sebaliknya, ini ada kebetulan mekanisme yang semua dikatakan dengan demokrasi. Kita pergunakan mekanisme ini, tapi justru untuk melawan semangat demokrasinya, gitu. Jadi, belum cukup dewasa, begitu. Bukan cukup dewasa, tapi bahkan saya berpikir, ada kemungkinan orang datang dan mengikuti, ikut alur demokrasi itu, bukan dalam kerangka memperkuat demokrasinya. Tapi? Tapi sebaliknya, bagaimana membuat etos, etik dari demokrasi itu tidak bekerja. Ketika kemudian ada pasangan calonnya. Itu yang bisa dicari, itu yang bisa kita lihat. Mengapa hoax bisa berkembang, ujaran kebencian berkembang, ya. Kemudian juga, apa namanya, politik identitas berkembang. Yang semua itu sebetulnya bertolak belakang dengan spirit demokrasi. Tapi begitu masih dilakukan, karena apa, gitu. Karena itu tadi, sebetulnya partisipasi ini tidak didorong untuk menjaga demokrasi. Tapi di dorong, secara sebaliknya, mau, katakanlah misalnya, mau membuat demokrasi ini seperti lumpuh dari dalam. Oke, oke. Saya akan mbak Arita. Mbak Arita, sebetulnya seberapa parah sih sebenarnya kondisi kita saat ini, ya. Kondisi kebangsaan kita, kondisi masyarakat kita, situasi politik, nasional, usai pemilu. Yang kemudian, ini sangat fluktuatif sekali. Setelah pemilu justru semakin ramai, gitu. Seberapa parah sebetulnya, Mbak Arita? Sebenarnya, kalau kita mau melihat parah atau tidaknya, kita bisa melihatnya paling tidak di dua level. Yang pertama adalah di level elite politik. Dan kemudian yang kedua adalah di level grassroot di masyarakat. Di level elite politik, kita melihat, gitu. Betapa setiap hari selalu ada adu perkataan. Adu klaim, adu tuding-tudingan. Nah, ini kemudian berbanding lurus dengan apa yang terjadi di masyarakat. Di masyarakat itu sudah terkotakan menjadi polarisasi yang sangat kuat. Yang sebenarnya, kedua pihak ini sudah tidak bisa diajak bersama-sama untuk duduk bareng. Dan bicara baik-baik. Sudah tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi, untuk membicarakan mengenai kita. Yang ada adalah mengenai saya dan mengenai kamu. Kamu lawan saya. Benar banget yang dibilang sama... Itu di grassroot ya, Mbak Arita? Di grassroot, seperti itu. Dan ini berdampak sekali pada bagaimana kehidupan kita bermasyarakat. Keluarga pecah, gitu ya. Kalau kita melihat kelompok-kelompok di WhatsApp group, itu banyak sekali yang ketegangan-ketegangan. Akibat penyuaraan aspirasi politik anggota-anggotanya. Pertemanan itu hancur. Itu terlihat sekali sangat jelas. Orang sekarang selalu melihat segala sesuatu menerima informasi berdasarkan ini sumber informasinya dari siapa. Dari kubunya 01 atau kubunya 02. Apa yang ingin mereka dapatkan di informasi itu? Jadi bubble ini sudah sangat terbentuk dengan sangat kuat. Sehingga sangat sulit untuk menarik keduanya duduk bersama dan kita berpikir mengenai kebangsaan sebagai satu kesatuan. Apakah yang terjadi di grassroot itu turunan dari apa yang terjadi di elit, Mbak Arita? Iya, saya percaya begitu. Paling tidak kalau misalnya pun tidak sama jumlahnya atau anggaplah kita bilang bahwa elit itu kan, kalau misalnya mereka berkata-kata seperti itu di depan wartawan misalnya ya, belum tentu di belakang seperti itu. Bisa jadi di belakang mereka baik-baik saja hubungannya. Tetapi kan semua yang di belakang itu tidak tampak dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Apa yang terjadi di panggung belakang itu tidak kelihatan. Seandainya mereka, para elit itu mau turun dari singgah sana dan melihat apa yang di bawah, mungkin mereka akan sangat terkejut melihat tingkat kebencian yang sangat tinggi antara keduanya. Masalahnya adalah para elit politik ini tutup mata terhadap apa yang telah mereka ciptakan di tingkat grassroot, di tingkat masyarakat. Ini bahaya sekali karena kita memang sudah tidak mampu lagi untuk melihat gambaran besar sebagai satu bangsa. Kita melihatnya, sebenarnya yang dibilang sama Bang Re, ini memang etos demokratisnya, etos demokratisnya tidak muncul nih. Bukannya orang mau ikut pemilu karena memperkuat demokratisasi, tapi untuk ikut pemilu justru mempergunakan demokratisasi untuk sebuah pola pikir yang win-lose. Terus, saya harus menang dan supaya saya menang, orang lain harus kalah. Terus itu jauh dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Jauh sekali dari demokrasi. Oke, baik. Kang Gun Gun, membacanya sebenarnya bagaimana situasi politik kita saat ini, Kak? Tadi sudah ada pemaparan dari Bang Re, Mbak Rita juga. Kalau Kang Gun, melihatnya bagaimana potretnya? Kalau dari pendekatan sosiologi konflik, itu nampak ada tendensi beralihnya pemilu dari konflik realistis menjadi konflik non-realistis. Ketika non-realistis itu seperti apa, Kang Gun? Konflik realistis itu kan sebenarnya penguasaan basis material yang kalau kompetisinya sudah selesai, itu selesai juga biasanya konfliknya. Dan pemilu adalah satu di antara contoh konflik realistis. Mengkanalisasi konflik kan bisa lewat pemilu. Tetapi ketika misalnya ada determinan, seperti misalnya Sarah, determinan kemudian kepentingan elit yang ideologis, itu kemudian bisa sangat mempolarisasikan hubungan di masyarakat menjadi pola hubungan antagonistis. Dan itu sulit disembuhkan. Makanya kemudian misalnya seperti di literatur Lewi Koser ya, tentang sosiologi konflik, itu disebut sebagai konflik non-realistis. Dan saya melihat begini, kalau kemudian pemilu seperti Pilpres, itu menjadi semacam mekanisme sirkulasi elit dalam satu sistem demokratik, maka memang benar penting juga menghargai, respect, dan berkomitmen pada ethos demokratik. Kan gitu. Ketika sudah ada konflik non-realistis tadi ya, ini apakah dampaknya kemudian masyarakat jadi tidak berpikir realistis lagi, ataukah ada antagonis yang saling membenci, atau bagaimana? Sebenarnya akan ada yang disebutkan pelembagaan kebencian, atau semacam upaya peneguhan, dan bahkan sebenarnya bisa kalau tidak diantisipasi oleh elit, oleh atmosfer yang membentuk seperti teman-teman media, para akademisi, para pegiat, itu bisa membahayakan. Oleh karena itu, tentu pertama yang tanggung jawab paling besar adalah pada kandidat yang bertarung. Oke, itu ya paling besar kandidat yang paling... Jelas, karena mereka jadi role model, apa yang kemudian disampaikan, dinarasikan, kemudian ditunjukkan lewat perilaku, itu akan diikuti oleh banyak orang. Itu pertama elit. Tentu second layer-nya adalah tim ses, tim pemenangan, bagaimana membangun narasi soal misalnya kecurangan pemilu, atau kemenangan pemilu. Itu harus dalam koridor yang memang komitmen hukumnya ada. Kalau misalnya memang tidak mau menerima, atau ada misalnya kecurangan yang taruhlah dipersepsikan, atau dinarasikan ke publik, maka menurut saya, cara pembuktiannya adalah lewat legal standing di Mahkamah Konstitusi. Itu menurut saya cara yang paling konstitusional. Tetapi kan ada tendensi untuk melakukan pengingkaran terhadap hasil koridor. Menolak itu ya? Oke, oke. Dan tidak kemudian masuk di koridor hukum, kan gitu. Dan itu kemudian dampaknya tentu cukup punya efek domino ke masyarakat. Kalau kemudian resonansi yang terbangun, gaung yang kemudian terjadi, dalam konteks pernyataan-pernyataan publik, terutama elit, lebih khususnya lagi dalam para kandidat. Oke. Itu menurut saya memang akan menstimulasi konflik itu menjadi jauh lebih melebar. Nah, disitulah menurut saya pentingnya komitmen. Oke, baik. Bang Re, apa yang tadi Kang Gunung katakan soal kandidat yang paling bertanggung jawab. Kemudian kalau kita lihat saat ini, ada misalnya paslor 02 yang kemudian menolak hasil pemilu sebelum penetapan, mungkin juga menolak KMK, apakah itu kemudian memperparah situasi ini, atau justru itu menjadi bagian dari kemudian demokrasi yang kemudian mereka menganggap ini ada kecurangan, sebetulnya sehingga mereka tidak menganggap pemilu itu terlegitimate hasilnya. Tapi dijawab nanti. Bang Re, kita harus beri terlebih dahulu. Kita akan segera kembali saat lagi Prime News. Saya juga. Baik, kita lanjutkan diskusi. Saya ke Bang Re, Rangkuti. Kalau gitu, saat ini di tantaran elite, terutama misalnya di paslor 02, ada menolak hasil pemilu. Karena menganggap ada kecurangan. Apakah itu kemudian memang jalur-jalur yang cukup bijak untuk dilakukan, atau justru sebenarnya memperparah situasi saat ini? Bagaimana kemudian dengan saling klaim kemenangan jauh sebelum tanggal 22 ya harusnya ditetapkan oleh KPU? Itu bagaimana sebenarnya Bang Re? Pertama, kalau saling klaim itu boleh-boleh aja, nggak masalah gitu. Cuma kan namanya juga klaim, itu harus diuji. Baik dari 01, 02 ya, mereka harus diuji. Kapan diujinya? Ya di perhitungan manual KPU itu. Sejauh apa klaim yang mereka miliki dan juga yang dimiliki oleh KPU itu benar gitu. Dan saling koreksi di situ gitu. Bahwa kemudian orang mau klaim sendiri-sendiri, sih nggak ada masalah, mau diapain, kira-kira gitu ya. Tapi yang diakui kan tetap perhitungan KPU itu. Itu pertama. Nah, tapi kalau tetap ngotot bahwa yang benar dirinya, sementara tidak ada alat uji menguji kebenaran dirinya, ya ditinggalin aja. Terus yang kita kepake tetap adalah KPU gitu. Nah, artinya kalau mereka tetap melakukan ngotot, atas dasar itu kalau melakukan bermacam tindakan, ya jelas, itu yang kita tersebutkan tadi, keluar dari spirit berdemokrasi. Nah, apalagi kemudian kalau ditemukan faktanya, selama penghitungan suara di setiap jenjang, entah itu di petugas di KPPS atau TPS, di kecamatan, sampai tingkat nasional, tidak ada protes mereka yang cukup masif untuk mengatakan misalnya ada kecurangan, ada angka yang bersalah, ada angka yang dimarab, macam-macam gitu. Jadi perhitungan manualnya, dan itu satu-satunya perhitungan yang sah sebetulnya, bukan yang sesatu, bukan yang situng gitu, itu tidak ada protes, artinya tidak ada dasar secara moral bagi orang lain untuk mengatakan perhitungan di KPU itu tidak sah gitu. Kecuali mereka sudah protes, menyatakan protes, dari awal macam-macam, dan bawah selu juga mengatakan hal yang sama, dan tidak dikoreksi saat itu, baru itu namanya kerucurangan. Dan itu mereka secara moral memiliki hak untuk katakanlah bersikap dengan mengatakan saya tidak mau ikut. Nah yang susahkan bagi kita ini adalah tidak ada protes ini pada faktanya, sekarang sehingga saya sudah hampir mencapai 27-28 provinsi sehingga saya, yang sudah selesai perhitungannya. Dan ketika kita dengar informasi di ruang perhitungan suara itu, sama sekali tidak terdengar protes dari dua kubu, baik 01 maupun 01, lancar-lancar saja, kira-kira begitu ya, lantas dasar untuk mengatakan kecurangan itu apa? Nah itu satu, saya pribadi bukan orang yang menyetujui ada kecurangan ya, kita semua ingin kecurangan ini diselesaikan. Kenapa? Karena itu jelas merusak demorasi, merusak sistem yang kita bangun dengan susah payah ini gitu. Nah tapi, kecurangan itu juga gak boleh dibuat menjadi asumsi. Oleh karena itu, kalau Anda punya yang benar, data yang kuat, ayo kita serahkan sama-sama ke mekanisme yang kita sepakati dalam konteks advokasinya. Bisa ke bawah selu, kalau itu kriminal, kita bisa langsung ke polisi. Kalau nanti berkenaan ketidakpuasan, baik di keputusan bawah selu, atau mungkin nanti di polisi macam-macam, masih ada tahapan berikut di Mahkamah Konstitusi. Gak puas di Mahkamah Konstitusi, mungkin kita bisa gugat ke Mahkamah Agung, bisa mungkin ke Petitian. Artinya, banyak sekali. Ketika kemudian menolak untuk membawa ini ke MK, apakah itu justru semakin memperparasituasi, mempolarisasi ini terjadi? Itu yang saya sebutkan tadi, tidak, apa namanya, pertama rugi pada diri mereka sendiri, karena ada peluang yang sebetulnya tetap dibuka oleh sistem kita ini, untuk Anda melakukan gugatan terhadap semua sistem itu. Tapi itu juga pasal yang bersamaan, Anda hanya mau menjadikan isu kecurangan itu sebagai isu. Oke, oke. Dan itu menurut saya yang tidak benar. Kalau ada kecurangan, laporkan. Kita dikantang sama-sama, jadi jangan bangun dulu opini, di MK juga gak bisa dipercaya. Nah, semua Anda gak bisa percaya, tapi Anda ikut pemilunya. Oke. Jadi masalah. Saya ingat, Mbak Anita, ada ketidakpercayaan terhadap, katakanlah penyelenggara pemilu. Kemudian kita tahu sekarang ini ada gerakan seruan people power atau mungkin sudah bergantinya menjadi kedaulutan rakyat dan lain sebagainya, Mbak Anita. Apakah kemudian dari potret-potret ini memang tampaknya sulit sekali? Sudah jalan buntu ini antara dua kubu untuk kemudian bisa paling tidak bersatu sehingga kemudian ini menjauhkan potensi-potensi konflik ke depan yang akan terjadi? Sebenarnya, kalau kita ngomongin sulit atau tidak, selalu ada harapan ya. Saya percaya bahwa selalu ada harapan untuk bisa kita kembali ke titik nol dan kemudian berangkat bersama-sama. Tetapi, yang saya khawatirkan adalah karena selama proses setelah pemilu itu banyak sekali framing-framing yang dipergunakan yang membuat semakin sulit jadinya. Framing seperti apa itu, Mbak Anita? Framing misalnya hal-hal yang misalnya gini, anggaplah kita semua ini kita satu negara sudah sepakat bahwa KPU adalah penyelenggara. DPR sudah menyatakan inilah para komisionernya. Kemudian komisioner ini diangkat sebagai bahan hoax misalnya. Si komisioner A, B, C ini punya tendensi ke sini. Kemudian si Anu punya keberpihakan dan segala macam. Itu adalah pola-pola yang menurut saya sangat berbahaya. Yang membuat marah juga. Kemudian ada lagi model-model seperti misalnya pemahaman mengenai bagaimana sih sebenarnya proses ini berjalan penghitungannya. Apa sih yang dianggap sebagai metode yang sah dan apa yang tidak. Karena di masyarakat sendiri sebagian besar mempercayai bahwa situng itu adalah alat hitung yang sah. Sementara sebenarnya kan tidak. Situng itu kan hanya sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat justru memantau jalannya penghitung. Untuk transparansi ya? Betul. Justru kalau ketika ada kesalahan yang terjadi di dalam proses situng itu ini adalah kesempatan untuk mengingatkan kepada KPU untuk melakukan pembenaran dan yang saat ini sejauh ini sudah dilakukan oleh KPU. Nah framing-framing dan penggunaan berita-berita yang tidak benar ini yang kemudian membuat polarisasi makin melebar. Makin kuat dan makin sulit untuk dipersatukan lagi. Kenapa? Karena dia menimbulkan ketidakpercayaan yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang sudah dibangun dari jauh hari. Entah siapapun pihak yang melakukannya tetapi bahkan sejak awal proses kampanye berlangsung sudah mulai banyak hoax-hoax yang menyerang KPU. Kami sendiri di Mafino menemukan ada 26 hoax yang khusus untuk mendelegitimasi proses pemilu. Jadi sehingga memperparah keadaan itu ya? Sehingga ketika sekarang kita dijadali dengan informasi mengenai situng adalah situngnya itu bisa di-hack lah apalah segala macamnya itu orang jadi mudah sekali percaya gitu akibatnya ketika orang percaya pada hal-hal yang seperti itu ketika kita ajak untuk melihat data kita ajak untuk melihat fakta mereka menolak karena melihatnya sebagai kecurangan. Oke, baik. Kang Ungun tadi Mbak Anita sempat katakan ini sebetulnya ada di elite dan juga di grassroot. Kalau untuk di elite ya Kang Ungun bagaimana sebetulnya sih proses antara kedua kubu secara politik saat ini untuk paling tidak apakah masih mungkin untuk kemudian ini disatukan atau justru memang sudah sangat susah sekali akibat dari polarisasi itu sendiri? Sebenarnya kalau kita melihat konfigurasi kekuatan politik di Indonesia itu justru yang paling mudah ketemu itu elite sebenarnya. Kenapa? Karena mereka punya banyak kepentingan dan selalu membuka yang disebut dengan ZOPA atau Zone Opposible Agreement bagaimana bagaimana misalnya mereka ketengah dan kepentingannya kemudian terfasilitasi untuk ketemu. Kalau saat ini masih sulitkah? Atau masih mudah? Atau masih mudah? Atau masih mudah kebalikannya? Menurut saya sekarang menaikkan posisi daya tawar masing-masing sehingga kemudian level elite seolah-olah terjadi semacam political communication gap yang luar biasa. Jadi gap komunikasi politik yang luar biasa. Dan itu dibaca oleh halaya masyarakat awam itu seolah-olah yang seolah-olah itu adalah realitasnya. Padahal seolah-olah gitu. Iya. Kan tadi Mbak Anito ada cerita juga bahwa mereka berdebat seperti di televisi tapi di backstage-nya mereka berteman. Kan gitu. Itu elite tuh. Tapi ketika misalnya panggung yang dihadirkan itu ditonton atau narasi yang disampaikan oleh elite itu dibaca itu seolah-olah kemudian memang terjadi dikotomi yang luar biasa. Nah untuk konteks ini menurut saya saya teringat satu tulisan bagus tuh Ferdinand Agus Mobius saya agak khawatir dengan yang disebut dengan jebakan demokrasi Mobius. Jadi seperti pita huruf 8 yang ditidurkan kita bergerak dari satu titik tetapi kemudian tidak sampai di titik di tepiannya itu yang disebut non-orientable object. Harusnya pemilu itu ada tepinya ada tepinya contoh misalnya 17 itu tepi untuk masyarakat mensuarakan apa namanya pilihannya. Kemudian 22 penetapan dan siapa pemenang pemenang kemudian boleh mendeklare apa yang kemudian akan dilakukan dalam kependek menengah panjang dan yang kalah pidato kekalahan sekaligus mendeklare bahwa mereka akan menjadi kekuatan pengontrol yang efektif. Kan gitu harusnya. Yang terjadi saat ini gak seperti itu ya? Nah itu yang disebutkan non-orientable object itu. Kita coba saya pengen tahu kemudian dari masing-masing Mbak Arnita, Bang Reh, Bang Ungun apa sih formulanya formula untuk kemudian ini jelang penetapan tanggal 22 nanti apa sih formulanya untuk bagaimana meredam ini semuanya jelang penetapan dan juga setelahnya karena ini kan dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal kemudian kita hilang nilai-nilai kebangsaan bagaimana itu semua nanti kita akan jawab di segmen berikutnya Prime News saya akan segera kembali saat lagi Baik, kita lanjutkan diskusi saya ke Kang Ungun lagi untuk melanjutkan bagaimana Kang Ungun kemudian juga soal ini ya di tengah polemik ini permasalahan ini usai pemilu bagaimana sih kemudian jalan keluar ya yang bisa diambil seharusnya paling tidak oleh elit sehingga kemudian di bawah ini mengikuti dengan sendirinya Pertama menurut saya elit itu jangan mengumbar diksi-diksi yang kecenderungannya memprovokasi contoh misalnya diksi people power itu meskipun mungkin common sense itu orang bisa mengartikan apa aja people power tetapi ada memori kolektif tentang people power itu di beberapa negara contoh misalnya seperti Filipin bagaimana misalnya itu demonstrasi setiap hari memang konteksnya waktu itu tepat gitu ya karena ada common enemy Marcos kalau saat ini di Indonesia menurut saya apakah Jokowi sudah jadi common enemy karena kalau misalnya seperti kasus Filipin itu ada 5 prasaratnya seperti misalnya yang pertama itu friksi di tubuh militer ada common enemy kemudian ada masifikasi isu kemudian rusaknya fundamental ekonomi dan ada tokoh pemersatu di luar kekuatan berkuasa yaitu disebut tokoh oposisi contoh misalnya Benigno Aquino yang kemudian dilanjutkan oleh Corijon Aquino dan itu prasarat itu lengkap gitu sehingga kemudian ketika masyarakat bergerak ada figur ada isu kemudian masif dan tujuannya jelas kalau disini artinya itu hanya diksi provokasi ya ya menurut saya saya agak khawatir ini kemudian menjadi dramatis yang kemudian jatuhnya sebenarnya ke provokasi kenapa? karena apakah misalnya kekuasaan Pak Jokowi seperti Ferdinand Marcos misalnya di Filipina yang sudah puluhan tahun dan misalnya masifnya tindakan korupsi di ragam lini dan itu kemudian apa namanya kekuasaannya begitu misalnya otoritarian ini masih ada kanal-kanal hukum yang bisa dimanfaatkan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan Jokowi gitu maksud saya menurut saya people power konteksnya hari ini tidak tepat makanya bagus juga sih kalau kemudian diganti diksi dan kedaulatan rakyat itu yang pertama soal diksi atau narasi yang kemudian provokasi yang kedua menurut saya pemerintah itu juga jangan sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa memantik seperti apa contoh misalnya inisiatif untuk membuat tim hukum tim asistensi yang itu menurut saya bisa melampaui apa namanya kewenangannya dan itu bisa memantik itu memantik konflik memantik konflik dan stigma bahwa ini pemerintah kalau tidak hati-hati bisa kemudian terjebak pada abuse of power kan gitu kan ada semacam kekhawatiran seperti itu nah ini juga harus dihindari supaya kemudian di tengah situasi titik kulminasi seperti sekarang itu kemudian ada sikap-sikap yang kemudian saling menjaga kemudian yang ketiga menurut saya tokoh struktur sosial tradisional seperti agamawan itu karena jelas berhubungan langsung dengan masyarakat akar rumput itu lebih banyak harusnya kemudian menciptakan atmosfer yang jauh lebih positif kalaupun ada keberbedaan sekali lagi ada sistem demokratik kita ada hukum ada peranata yang kemudian harus diikutin jangan kemudian justru mendorong misalnya halayak luas terutama di masyarakat akar rumput ini untuk bergerak di wilayah yang tidak konstitusional oke baik Bang Rey jalan keluarnya apa menurut Bang Rey bagaimana kemudian kita bisa meredam ini semuanya jelang penetapan sampai jelang penetapan sebenarnya gak ada menurut saya sih yang paling pokok itu ya elit makanya menurut saya bukan apa namanya people power dalam pengertian melawan pemerintah mestinya rakyat itu didorong melakukan people power kepada elit-elit yang gak taat pada proses hukum gitu aja siapapun elitnya gitu kalau anda gak taat pada proses hukum gak ada taat pada semangat berdemokrasi ya kami tinggalkan nah itu yang kita sebut dengan salah satunya mungkin people power itu pertama nah yang kedua saya beberapa waktu yang lalu mengatakan suasana kita kita tengah menghadapi suasana yang agak unik gitu yang menang seolah-olah merasa kalah tapi yang kalah seolah-olah merasa menang itu dilihat tentu saja karena ini yang menurut saya pada tingkat tertentu gak sulit kita jadi ketemu yang menang ini tapi perilakunya seperti orang kalah seperti orang ngomong sedikit makar tangkap ini kira-kira gitu ya tidak atau sedikit makar tangkap itu jelas tidak menyumbang bagi kondusibilitas kita untuk menjelang tanggal 22 oke oke ya sekali dua kali mungkin efektif membuat orang jerah tapi begitu anda gak bisa kontrol ya penggunaan kekuasaan ini belum berlebihan alih-alih jerah orang akan justru datang melawan anda memantik konflik tadi katakan Anggunggun ya memantik konflik memantik ketidaksukaan oke kalau dari yang kalah bagaimana Bang Rey kalau dari yang kalah kan kita udah tahu yang kita sebutkan tadi mengklaimnya sekian awalnya 62 turun 54 ya kan dan sebagainya dan belum merasa kalah begitu begitu banyak kecurangan kata mereka tapi kita minta supaya itu diungkapkan dibawa macam-macam gak ada datanya macam-macam tapi tetap ngotot bahwa mereka mengasa diri mereka menang nah ini kan kita menghadapi situasi yang begini saya kira publik kita ini sebetulnya ngikutin aja kalau elitnya ini tenang elitnya ini mau silaturahamin mau menahan diri yang satu tidak mempergunakan kewenangan dan keukasan pada dirinya untuk mengkriminalkan orang yang satu tidak mempergunakan atas nama apapun seolah-olah mereka menang macam-macam publiknya juga tenang harus kita ingat lah ini pemilu pas kereformasi yang paling banyak memencerahkan orang saya pikir udah hampir 20-an sampai 30-an orang masuk ke penjara dengan delik yang macam-macam ada delik yang memang kita merasa itu patut macam-macam tapi ada delik yang seolah-olah dibuat-buat salah salah satunya adalah soal makar makar tahun 2015 sampai sekarang itu belum naik ke pengadilan sekarang muncul lagi tuh korban-korban makar-makar lagi ada yang memang karena hujatan kebencian politik identitas hara ancaman melakukan proses penghasutan kalau itu masih oke-oke delik-delik itu nah apa yang apa yang kita sebutkan ini begitu mereka masuk menghadapi proses hukum tidak ada satupun elit yang mau membantu mereka jelas ini kan korban sia-sia terakhir yang kita dengar adalah ibu-ibu yang ditangkap oleh polisi karena mempidiokan dan katanya menyebarkan video itu kepada grup whatsapp yang tiba-tiba menyebar kita kasihan ibu dengan tiga anak langsung ibunya di bulan puasa seperti sekarang diperiksa oleh polisi tiga anaknya siapa kita dengar tahu sehingga muncul lagi reaksi-reaksi begitu dan siapa elit yang mau bertanggung jawab terhadap nasib ibu ini ibu ini kan sebetulnya termotivasi karena narasi yang dibangun besar oleh elit ini gitu kita people power kita ini terjadi kecurangan blablabla bangkitlah ibu-ibu ini dengan kesadaran yang kita sebutkan tadi datang video macam-macam itu sekarang diperiksa polisi tidak ada satu pun elit yang mau menjenguk dia memberi bantuan hukum melihat keluarganya macam-macam artinya dari kedua belah pihak ya yang saya mau katakan itu tahan diri jangan yang berkuasa sekarang jangan sedikit-sedikit makar jangan sedikit-sedikit makar tetap harus ada ruang kalau orang cuma mengatakan eh besok kita demo besok kita turunkan presiden apa unsur makarnya disitu kira-kira gitu makar itu kan bukan pada ucapan tapi pada tindakan mestinya itu yang menurut saya harus juga arif dilakukan oleh katakanlah misalnya presiden yang sedang berkuasa sekarang Mbak Anita kalau dari Mbak Anita bagaimana kemudian kita bisa mencari titik temu atau jalan keluar masyarakat dan juga para elit ini bangsa ini harus seperti apa? saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kang Gun Gun dan Bang Re gitu ya bahwa memang elit di tingkat atas itu jangan abuse terlalu banyak lah mengenai apapun kekuatan yang mereka pegang jangan yang merasa yang merasa dicurangi kemudian berlebih-lebihan dalam memprovokasi masyarakat untuk mempercayai dan memperjuangkan kecurangan itu jangan juga yang memegang kekuatan saat ini kemudian berlebihan juga dalam mempergunakan kekuatannya untuk menghukum siapapun yang dia anggap mengancam dirinya itu buat saya justru akan semakin melebarkan apa yang ada di masyarakat yang kedua yang bisa dilakukan oleh para elit adalah mulai bangun justru kompetisi yang jauh lebih sehat dan bermartabat gitu kalau sekarang kan isinya hujatan aja sindir-sindiran aja gitu ya tuding-tudingan kali ini mohon tahan diri terhadap hal-hal yang seperti itu karena hal seperti itu sangat berdampak terhadap masyarakat masyarakat ngikut itu terus kemudian satu hal lagi yang bisa elit lakukan adalah ya mbok ditunjukkanlah kepada halayak ramai mengenai keguyupannya mereka sebenarnya di belakang panggung itu biar orang-orang ikut nah ini yang kita ngomongin di tingkat elit tapi yang di tingkat masyarakat pun kita perlu benar-benar fokuskan gitu ya baik, Mbak Anita terakhir masihkah kemudian kita masyarakat kita-kita ini masih punya harapan bahwa ini betul-betul kembali ke situasi normal tidak ada konflik-konflik saya masih percaya Mas Renhat pertama adalah saya mau mengingatkan kepada semua orang bahwa ini adalah proses politik siapapun yang saat ini nih kalau kita lihat di media sosial ataupun dimanapun orang menghujat partai tokoh politik atau siapapun yang bersebrangan saat ini saya mau ingetin belum tentu pemilu besok mereka bersebrang bisa jadi mereka satu koalisi oke, baik, Bang Re gimana? masihkah kita masyarakat punya harapan untuk kita atau juga kegangguan masing-masing singkat saja? ya, masih tentu saja pertama karena faktor ini kan elit yang 2024 nanti udah selesailah kita muncul generasi baru yang usahanya jauh lebih objektif lebih rasional lebih terbuka lebih mampu berdialog macam-macam selalu ada jalan untuk bangsa ini maju ke depan Kang Gun bagaimana? menurut saya titik temu itu masih bisa difasilitasi terutama kalau di level elit karena mereka punya kepentingan masing-masing yang itu akan ketemu di simpul yang kemudian memungkinkan mereka bekerja sama tetapi tentu sekarang-sekarang yang paling penting adalah ketenangan yang muncul di masyarakat kenapa? karena masyarakat itu yang kemudian kita harus benar-benar edukasi kita harus kasih inokulasi komunikasi seperti semacam vaksin kekebalan mental supaya kemudian tidak larut dalam euphoria karena mental kerumunan itu membahayakan kalau tanpa kesadaran mudah-mudahan dialog ini gimana Mbak? saya mau nambahin sesuatu hal mengenai di level masyarakat Mas Renhat jadi sebagian besar masyarakat yang sudah sangat dipengaruhi oleh kebencian ini sampai bisa mengatakan mau memenggelam itu biasanya adalah masyarakat yang sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka diracuni oleh berbagai macam framing dan hoax sehingga membentuk kebencian mereka nah jadi yang saya harapkan adalah sebenarnya masyarakat mulai bangun dan menyadari bahwa apapun kebencian yang mereka punya itu sebenarnya tidak berdasarkan data dari diri sendiri tetapi dibuat oleh pihak lain framing itu tadi ya framing itu tadi yang kedua pihak yang berseberangan Mbak sadar bahwa mereka ini tidak sadar melakukan itu semua jadi juga jangan dihantam terus karena kalau dihantam terus akhirnya kita jadi malah itu yang bahaya ya oke oke mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi vaksin kekebalan untuk masyarakat kita ini juga tetap untuk para elit bahwa kemudian apa namanya turunkan tensi masing-masing karena ini berdampak terhadap masyarakat kita ke depan masih ada 2024 masih ada 2024 terima kasih banyak Mbak Anita Mbak Ray kalau pun mudah-mudahan kita masih bisa berharap bahwa situasi ini akan semakin membaik jelang penetapan dan juga setelahnya Prime News akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami